Halo semuanya, selamat datang ke Final Fantasy Brave Experience Sebelumnya, saya melihat beberapa teman-teman di FFB Group yang memiliki beberapa perjalanan untuk menjelaskan Behemoth K The Maintenance Sake Itu sebabnya, melalui video ini, saya ingin berbagi strategi saya untuk menjelaskan trial ini Sebelumnya, untuk menjelaskan bahwa untuk menjelaskan Behemoth Atk Pattern kita harus membuat full evasion ke semua unit Tapi mungkin kita bisa membuat Magic Tanker Jangan lupa untuk menjelaskan Rearise ke Magic Tanker Ya, membuat 4 unit dengan full evasion membutuhkan banyak effort dan waktu untuk menjelaskan Evasion Raid Buster Equipment Jadi, ya, membuat saya membantu kalian karena saya menjelaskan strategi efisien untuk menjelaskan Behemoth tanpa evasion build Saya minta beberapa teman-teman saya untuk menjelaskan Tifa dengan Demon and Beast Killer seperti ini Saya menjelaskan Tifa dari Sotoyuk Tifa itu dibuat dengan Beast Killer 225 Demon 200 dan LB Damage Boss 255 Wow Ya Tifa itu sangat kuat Jangan lupa untuk dibuat LB Field per turn 600 Setidaknya 500 Dan ini adalah squad saya Saya membawa Loren sebagai channel saya Saya membawa dia sebagai channel saya bukan Breaker Okay Dan saya menggunakan Fire Elemental Weapon Selanjutnya Selanjutnya, saya membawa Lathiel sebagai tanker saya Saya tidak menggunakan dia dengan gear Saya tidak menggunakan dia dengan gear Okay Seperti Loren Selanjutnya, saya membawa Master Mind sound Saya akan menggunakan channel saya Saya akan menggunakan channel saya Oleh jadi Apakah untuk Deku Anda tidak menggunakan lensa Ini juga Sebenarnya Oleh Ini Ia Bagaimana dan demon tamer okay demon tamer because she can boss demon killer and beast killer yep so mom hope of us is really sweet for this trial next i bring my tifa okay i build her with 225 on beast killer and then demon killer 250 lb damage boss only 100 okay plus lb damage boss i mean lb filter turn 600 this is her gear and materia okay yep so let's give it a try the reason why i don't uh don't use loren as breaker because i know that maybe some of you guys um maybe you don't have loren so i will try to break behemoth with uh tifa tifa crashing wave concentration awaken fighting spirit and crashing waves oops sorry concentration yeah because a behemoth has 30 percent resistance to break so that's why i use luotifa to break his death okay nice you see i break his death and now you press the master mention and click target loren use um you can choose which one um wait full break plus yeah you can use full break plus okay nice um the reason you equip reno google's or lucid lenses is to activate smoke bomb ability whenever um mastermind sounds hp is below 20 percent okay and i will use this ability smoke bomb letheal cast um 3 telia wall to cover from magic damage and then eurasia cast hunter stratagem to tifa and exorcist stratagem to tifa okay nice and eurasia cast hunters and exorcist stratagem to another tifa um for your information if you use uoc ticket to pull uraiza uh she worth it because um uraiza will get her neovision awakening and she's really useful as a buffer healer and mitigator and also killer buffer okay okay and now loren cast triple band of devotion chaining with um letter virus from mastermind sound duo tifa prepare limit burst so yeah here we go okay nice so this is my simple strategy if you guys cannot build full evasion to all unit or at least 4 units okay i hope you guys enjoy this video and you also can clear this trial easily but i know that you should bring your powerful tifa with beast killer and demon killer okay so i thank you so much for watching this video if you guys have anything to discuss about this trial this game please feel free to to add comment below okay see you on my next video bye-bye you you